Intro Hai semuanya Balik lagi ke channel aku Buat kalian yang baru join channel aku Atau baru pertama kali nonton video aku Perkenalin nama aku Everine Terus aku dulu kerja di Singapore Airlines Selama 3 tahun Aku jadi pramugari disana Terus sekarang aku udah resign Dan aku pengen share ke kalian Pengalaman-pengalaman aku Selama jadi pramugari Dan juga apa aja yang aku harap Aku bisa tau sebelum aku join Jadi pramugari Terus buat kalian semua Yang baru dan belum subscribe channel aku Jangan lupa subscribe ya Dan juga jangan lupa Nyalain notification bell-nya Supaya kalian dapet info Kalo misalnya ada video baru Untuk video hari ini Aku pengen share ke kalian Part 2 Dari rahasia pramugari Jadi apa aja sih Rahasia pramugari yang biasanya Kita gak suka share ke penumpang Atau biasanya airlines gak suka share Buat orang banyak Yuk kita bahas satu saat Yang pertama Yang pertama adalah Kalo misalnya kalian mau nikmatin Fasilitas full service dari airlines Kalian lebih baik cari-cari penerbangan Yang agak lebih panjang Kayak misalnya 4 atau 5 jam gitu Karena biasanya flight-flight yang lebih pendek Kayak antara 1 sampai 3 jam itu Terlalu kayak banyak fasilitasnya Nah contohnya adalah Kayak Singapore Airlines Kalo misalnya penerbangan ke Jakarta Atau ke Bangkok Atau kemana yang deket-deket gitu Biasanya mereka gak ada selimut Selimut itu on request Jadi gak setiap penumpang ada selimut Di kursinya mereka Terus udah kayak gitu Bantal juga on request Kayak gitu Terus udah kayak gitu Minuman Pilihan alkoholnya juga terbatas Gak sebanyak Kalo misalnya flight-flight yang lebih jauh Kayak gitu Nah jadi kalo misalnya emang kalian baru pertama kali Atau misalnya kalian emang pengen nikmatin Atau cobain flight yang full service Kayak gitu Lebih baik kalian pilih flight-flight yang lebih panjang Ketimbang flight yang pendek doang Karena servisnya gak maksimal Oke berikutnya adalah yang kedua Yang kedua adalah buat temen-temen yang punya bayi Dan mau traveling Nah jadi buat kalian yang selalu ketakutan Gimana nih kalo misalnya aku traveling Sama bayi Terus naik pesawat selama 6 jam 7 jam 8 jam Atau 10 jam 14 jam Terus udah kayak gitu Kamu naik ekonomi kelas Gimana dong Kamu pasti bakalan ngerasa Sempit banget Dan lain-lainnya Jangan khawatir kalo misalnya Kalian naik sama Singapore Airlines Karena di Singapore Airlines itu Biasanya mereka ada siapin Yang namanya Basinat seat Basinat Basinat sendiri itu Adalah kayak tempat tidur kecil gitu Khususus untuk bayi Nah kalo di pesawat Basinat ini biasanya ditempelin ke dinding pesawat gitu Jadi nanti kamu bisa taruh bayi kamu disitu Jadi kamu lebih leluasa Kamu gak usah gendong-gendong bayi kamu Terus-terusan selama penerbangan itu Nah tapi Buat basinat ini sendiri Juga ada peraturannya Peraturannya adalah Bayi kamu gak boleh Lebih dari 2 tahun Karena Lebih dari di atas 2 tahun Bayi udah harus Dapet seat sendiri Terus yang kedua adalah Bayinya gak boleh lebih berat Daripada 14 kilo Itu kalo di SQ Nah buat cara dapetin Basinat point seat ini Kamu bisa request Pada saat kamu check in Baik online check in Ataupun kamu check in di airport Tapi yang aku saranin Kalo misalnya Emang kamu mau dapetin Basinat point ini Lebih baik kamu Check in lebih awal Karena kalo misalnya Pada saat hari itu Penerbangan itu Ada banyak bayi Misalnya Ada 6 atau 10 bayi Dan seatnya itu terbatas Seatnya cuma ada 4 Misalnya Ya kamu gak bakalan kebagian Jadi kalo misalnya Kamu check in lebih awal Kamu bisa dapetin gitu Dapetin Kalo misalnya Kalian sampai kelupaan Bawa Bawa tisu basah lah Bawa pampers lah Bawa Baby beep Itu apa tuh Celemek Terus udah gitu Bawa botol minum Dan lain-lain Kalo misalnya Emang kalian kelupaan SQ itu ada Sebetulnya Tapi Ya begitu Terbatas Karena emang biasanya Gak banyak yang request Jadinya Gak di Gak disiapin banyak Terlalu banyak gitu Tapi kalo misalnya Emang kalian perlu banget Kalian bisa request ke SQ gitu Tapi yang pasti Aku saranin dari kalian Semua Untuk bawa sendiri Karena Yang pasti Kamu mau kasih bayi kamu Barang-barang yang kualitasnya Udah terjamin Yang kamu udah tau Itu bagus Dan kedua Misalnya Size-nya itu tepat Misalnya Pampers Kamu tau Bayi kamu itu Pake size-nya Ukuran XL gitu Sedangkan di SQ itu Gak ada yang size XL gitu Nah jadi gimana gitu Nah Jadi yang pasti Aku saranin Kalian semua yang punya bayi Bawa peralatannya Yang lengkap Tapi kalo misalnya Emang kalian kelupaan Kehabisan Atau misalnya Emang belum dicuci lah Atau gimana gitu Gak sempet Gak papa Jangan khawatir Karena kalo di pesawat SQ itu biasanya Selalu siapin Tapi ini buat flight-flight Yang lebih panjang Kalo flight Yang ke Dari Singapura Ke Jakarta Atau dari Singapura Ke Kuala Lumpur Itu biasanya Gak ada Kayak gitu Oke berikutnya Adalah yang ketiga Yang ketiga itu Adalah Biasanya Airlines Atau kita Di pesawat itu Selalu siapin Yang namanya Body bag Atau Kayak Kantong mayat Agak serem ya Dengarnya Tapi ya Emang Kita biasanya Selalu bawa Kantong mayat ini Jadi kalo misalnya Amit-amit Amit-amit Kalo misalnya Ada kejadian Sesuatu Di dalam pesawat Misalnya Ada yang Meninggal Atau Yang gimana Jadi kita itu Harus Masukin Mayatnya itu Kedalam body bag Kayak gitu Dan ini siapa Yang handle Balik lagi Yang handle itu Adalah Prabu Gari Jadi Prabu Gari itu Kerjanya Bukan cuman Bagiin makanan Bukan cuman Harus berpenampilan Cantik Tapi juga Harus berani Untuk Menghadapi Hal-hal Kayak gini Untungnya Selama aku Terbang 3 tahun Itu Aku gak pernah Mengalami Ngalamin Hal-hal Kayak gini Gak pernah Sampai ada Yang meninggal Dalam pesawat Gak pernah Ada yang Kejadian Yang sampai Mengakibatkan Kematian Jadi Aku Bersyukur Banget Aku gak perlu Harus keluarin Body bag ini Aku gak perlu Harus Menghandle Hal-hal Kayak gini Tapi yang pasti Di pesawat itu Kita siapin Body bag juga Walaupun Selama 3 tahun Aku terbang Di Singapore Airlines Aku belum pernah Sama sekali Menggunakan Kantong mayat ini Tapi aku Udah pernah Dengar Beberapa kali Dari kru Terutama Kru-kru Yang lebih senior Karena mereka Udah terbang Lebih lama Dan mereka Punya pengalaman Yang lebih banyak Aku udah Sering banget Dengar Kalau misalnya Mereka Udah pernah Pakai Kantong mayat ini Jadi Misalnya Kayak ada Penumpang Yang terbang Dari satu tempat Itu Untuk berobat Atau misalnya Mereka emang Udah tua Dan mereka Emang Gak sanggup Atau emang Mereka sakit Ya mereka Bisa aja Kayak Meninggal Dalam pesawat Itu Dan biasanya Kru harus Menghandle itu Jadi mereka Harus keluarin Kantong mayat ini Dan harus Masukin orang Yang meninggal Itu Kedalam kantong Mayat ini Dan harus Juga Kayak info Langsung Ke Kapten Oke Sekarang Kita masuk Yang ke Empat Yang keempat Adalah Kalian Tau gak Sih Kalau misalnya Pramugari Itu Berhak Untuk Minta Kalian Masukin Masukin Koper Kalian Yang terlalu Berat Cargo Hole Jadi Mereka Itu Berhak Untuk Minta Kalian Check in Koper Kalian Aja Daripada Koper Kalian Itu Ditaruh Di Overhead Compartment Alasannya Itu Ada Banyak Yang Pertama Misalnya Overhead Compartment Bisa Juga Udah Full Jadi Mereka Bisa Minta Kamu Untuk Taruh Barang Kamu Itu Kedalam Kargo Atau Enggak Misalnya Koper Kamu Terlalu Berat Dan Kamu Sendiri Pun Nggak Bisa Naikin Koper Kamu Ke Atas Nah Kru Juga Bisa Bakalan Minta Kamu Buat Check In Aja Atau Enggak Shapenya Itu Aneh Yang Masuk Ke Atas Itu Enggak Bisa Gitu Atau Lebih Lebar Terlalu Lebar Terlalu Panjang Nah Kru Itu Juga Bisa Minta Kamu Untuk Taruh Koper Kamu Jadi Kargo Aja Kamu Masukin Sama Sekali Ke Kargo Kamu Lebih Baik Masuk Ke Pesawat Lebih Cepet Jangan Tunggu Di Boarding Gate Terlalu Lama Pada Saat Kamu Kan Banyak Orang Yang Biasa Suka Tunggu Dulu Aja Tunggu Supaya Orang Udah Antri Mau Masuk Pesawat Kamu Masih Duduk Aja Di Boarding Gate Karena Kamu Berasa Pesawatnya Juga Masih Di Sana Kok Semua Orang Masih Ngantri Santai Aja Gitu Iya Santai Aja Kalau Kamu Bawa Bawaan Tapi Kalau Kamu Banyak Bawaan Buat Masukin Ke Pesawat Lebih Baik Kamu Masuk Pesawat Lebih Cepat Karena Kalau Enggak Yang Pasti Kamu Kehabisan Tempat Di Overhead Compartment Yang Ada Nanti Pramugari Bakalah Minta Kamu Buat Masukin Ke Kargo Aja Barang Yang Tadi Oke Guys Itu Aja Dari Aku Untuk Hari Ini Kalau Misalnya Kalian Suka Sama Video Aku Jangan Lupa Like Video Aku Dan Jangan Lupa Comment Dan Berikutnya Untuk Minggu Depan Aku Bakalan Upload Video Tentang Gimana Rasanya Pacaran Sama Pramugari Apakah Pacaran Sama Pramugari Itu Harus LDR Apakah Susah Buat Maintain Gimana Time Zon Selalu Beda Kalian Yang Satu Tidur Yang Satunya Bangun Gimana Caranya Buat Maintain Itu Semua Stay Tunggu Video Aku Berikutnya Bye 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 Bye